Saya mewakili dari Mas Andika Denatur Ingat, Mas Andika Denatur Ya ini nomor kontak whatsappnya Silahkan Anda bisa catat Kemudian mengenai detail produk Dan juga selengkapnya penyakit Berikut urayan selengkapnya Terima kasih Saya tidak menjamin kesembuhan Anda Jadi ini adalah paket untuk penyakit kutil kelamin Kondiloma, Jengger Ayam Bintil-bintil dikelamin Ya dari Denatur Indonesia Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM Dinas Kesehatan dan hal kapsulnya dari MUI Ya ini silahkan Kontaknya sudah ada di awal video ini Ya ini saya lakukan karena saya tidak mungkin Melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan Sehingga kontaknya saya bagi Ya ke orang yang munggah konten video saya Denatur sedia di Tokopedia Bukalapak, Lazada dan juga Sopi Nama tokonya adalah Mas Agil Bisa catat Mas Agil Ya kemudian untuk menjaga penipuan Mohon kontak hanya di area video ini Ya terima kasih Wassalamualaikum Jelasan selengkapnya mengenai penyakit kutil kelamin Atau nama lainnya disebut dengan nama penyakit cengger ayam Sedangkan bahasa medisnya adalah Dinamai dengan penyakit kondiloma kuminata Penyakit ini disebabkan oleh virus HPV Ya human papilloma virus Dan merupakan penyakit IMS Infeksi menular seksual Yang berarti faktor utama penularan adalah dari hubungan seksual Ya kemudian virus ini merusak regenerasi sel-sel kulit baru Sehingga menyebabkan susunan kulit pada bagian kemaluan Baik pada pria atau mungkin wanita menjadi terganggu Sehingga muncul pintil-bintil Benjolan-benjolan Ya Atau jonjutan-jonjutan kutil pada bagian kemaluan Baik pada pria atau mungkin wanita Jadi susunannya terganggu Sehingga menyebabkan penumpukan-penumpukan sel-sel kulit mati Ya Nah inilah yang disebut dengan benjolan kutil amin Lalu bagaimana ciri-cirinya sendiri Sedikitnya ada 4 jenis Yang pertama biasanya Besarnya seujung jarum Ya Kecil dan merapat banyak Jumlahnya Dan ini biasanya Lebih sering ditemui pada bagian kemaluan pria Ya Tumbuh pada bagian leher Lehernya Artinya leher kemaluan Kemudian pada bagian kepala kemaluannya Batang Pada bagian bulu Buah seangkar hingga di batu ramas Nah itu pada pria Sedikit perbedaan kalau pada wanita Biasanya benjolannya tidak memanjang Akan tetapi lebih bulat Untuk ukurannya Sedangkan untuk sisi letaknya Itu lebih sering tumbuh di bagian labia minora Atau pada bagian misfi bagian dalam Sehingga tidak disadari Tumbuh kutil di bagian kemaluannya Baru akan disadari ketika mungkin Dirasa gatal Kemudian menggaruknya Ya Dirasa ngebruntus di bagian misfinya Nah Itu untuk pada wanita biasanya disadari Ketika hal tersebut terjadi Kemudian untuk ciri yang kedua Besarnya sebiji kacang pendek Dan bersenggangan Tidak seperti jenis yang pertama Jenis yang ketiga Ukurannya lebih besar Sebesar biji jagung Dan terlihat retak-retak Pada bagian benjolannya Yang mekar Seperti kembang kol atau brokoli Itu jenis yang ketiga Dengan struktur yang lebih keras Kemudian jenis yang keempat Itulah kenapa disebut dengan Jengker ayam Karena Jonjotan-jonjotan Bentuk lonjong dan pipi Melebar dengan ukuran yang lebih besar Mirip seperti jengker pada ayam Itulah mengapa Ini disebut juga Dengan nama penyakit jengker ayam Rekomendasi utama dari saya Lagi-lagi Anda harus mau Berkonsultasi terhadap medis Meskipun apa yang saya sampaikan Ada kemiripan Untuk memastikan penyakitnya Dari denatur sendiri Setiap pengobatan herbalnya Jika memang Anda berkenan Silahkan Kontak sudah ada di awal videonya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton